Sedara majunya Gibran Raka Buming Raka sebagai pendamping Prabowo di Pilpres 2024 menuai kontroversi sebab Gibran maju saat ayahnya masih menjabat presiden. Tudingan politik sayang anak ala Jokowi pun mengemuka. Siang tadi Presiden Jokowi mengundang tiga bakal capres makan siang di istana. Langkah ini dinilai sebagai simbol Jokowi mendukung para kandidat Pilpres bertarung adil di tengah sorotan dinasti politik. Sebab salah satu kontestan Pilpres adalah putra sulungnya Gibran Raka Buming Raka yang berpasangan dengan Prabowo Subianto. Soal netralitas di pemilu, Jokowi juga meminta para penjabat kepala daerah netral dan tidak melakukan intervensi. Arahan diberikan sebelum jamuan makan siang dengan tiga baca pres. Juga meminta jangan sampai memihak. Meski makan siang dengan para baca pres dapat dinilai sebagai simbol presiden netral, menurut pengamat politik Gun Gun Herianto perlu langkah konkret menjamin netralitas Jokowi di pemilu. Makanya kemudian makan siang saja tentu tidak cukup bahwa ini betul ya menurunkan tensi dan punya peluang untuk mengundang harmoni melalui hubungan di antara mereka yang berkompetisi di Pilpres. Tetapi kan dimensi elit saja tidak cukup. Ada butuh political will dan bukan hanya good will, tapi political will untuk memastikan bahwa seluruh instrumen, seluruh prosedur yang kemudian besok akan dilalui menjelang kompetisi 2024 di 14 Februari itu kemudian berjalan memang dalam koridor sesuai dengan norma-norma hukum. Iya, majunya Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka dalam kontestasi Pilpres tak lepas dari kontroversi. Gibran mendapat jalan pintas usai Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan syarat peserta Pilpres. Jadi Gibran boleh mendaftar asalkan sedang atau pernah menjabat kepala daerah meski berusia di bawah 40 tahun. Putusan ini disorot karena yang membacakan adalah Anwar Usman, paman dari Gibran. PDI perjuangan yang kini disebut telah ditinggalkan Gibran dan juga Jokowi bahkan menyinggung demokrasi sedang diuji dengan lahirnya kembali nepotisme. I asked to him, why the uniform different with me? And then he said, this is reflecting his heart, that the democracy in Indonesia know in challenge. Yeah, because the ribbon of nepotism. So we have to consider for this. Upaya Jokowi mendorong putranya sebagai peserta Pilpres juga menuai tudingan tengah membangun politik dinasti. Tetapi menurut pasangan Gibran, Prabowo Subianto tak ada salahnya dengan dinasti politik selama niatnya mengabdi bagi negara. Oh dinasti, semua dinasti bung. Semua dinasti, ya kan? Kita jangan cari yang negatif lah. Cari yang positif. Orang ingin berbakti. Apa salahnya? Ya kan? Dinasti patriot. Kita dinasti yang ingin mengabdi untuk rakyat. Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat, kenapa? Salahnya apa? Tak cuma dugaan intervensi di tataran konstitusi, langkah Gibran Maju Pilpres ditentang publik karena statusnya sebagai anak presiden yang masih berkuasa. Hal ini mengundang keprihatinan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Hamid Awaluddin. Hamid menilai politik sayang anak ala Jokowi dapat menutup peluang mereka yang tak punya kuasa. Ibu Mega, mula-mula usulkan puan. Tapi saya apresiasi Ibu Mega, begitu dia tahu sulit, ia ubah. Pak SBY dorong juga. Pantas saja kita sayang anak kan? Pak Jokowi juga, anaknya maju. Ini pemilu sayang anak. Cuma sayangnya, presiden cuma satu. Jadi sulit rebutan. Ada sekarang politik ancaman yang ujungnya penjara, hukum dijadikan alat untuk kemenangan. Masalah sayang anak, kan real. Pak SBY mau, Ibu Mega juga mau kan? Terus Pak Jokowi mau. Yang jadikan anaknya Pak Jokowi kan? Kenapa? The only person who has a power sekarang adalah Pak Jokowi. Tapi kalau ada orang yang mendapatkan privilege, berarti ada orang yang terhambat kan? Konteks itulah saya prihatin. Publik kini menanti, Presiden Jokowi benar-benar menjalankan perkataannya soal netral di pemilu. Serta tak mengarahkan instrumen pemerintah sehingga menguntungkan kandidat pilpres tertentu. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati